Juru parkir memang bertugas membantu merapikan kendaraan Anda. Namun, besaran tarif parkir di Kabupaten Kuburaya diatur oleh peraturan daerah yang telah ditetapkan. Koordinator atau orang yang ingin membuka lahan parkir pun mengurus izin parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya. Untuk tarif parkir yang berlaku, yakni Rp1.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp2.000 untuk kendaraan roda 4. Sayangnya, di lapangan masih kerap ditemukan Jukir mengambil tarif parkir tidak sesuai ketentuan pemerintah. Banyak oknum Jukir mengutip parkir di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Permasalahan ini diakui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya, Odang Prasetyo. Dirinya menyebut ada oknum parkir mengambil tarif lebih dari yang ditetapkan. Seperti di sekitaran Sungai Raya, Dalam, dan salah satu kantor pelayanan publik di Kuburaya, Pihaknya pun langsung menegur koordinator parkir setempat dan mereka mengakui terjadi kesalahpahaman antara Jukir dan koordinator. Sesuai dengan korda 10.000 dan peraturan kepatu nomor 17, menyebutkan tarif parkir kendaraan di Bikir Jalan, kalau motor itu Rp1.000, kalau motor, kalau mobil kendaraan keempat Rp2.000. mana kalah ada misalnya, ada oknum-oknum-oknum yang menarik-tarif di atas itu bisa disampaikan ke kambingnya berhubungan. Masing-masing lokasi jalan itu ada koordinatornya, izinnya dari berhubungan. Kalau dalam izin itu, kita sampaikan ketentuan 1, 2, 3, 4, salah satunya apabila diketahui ada laporan masyarakat dan jadi berhubungan, bahasanya menarik di atas parik itu akan dikatakan, salah satunya izin partinya kita kasih. Odang meminta masyarakat agar dapat melaporkan jika masih ada juru parkir, mengambil biaya parkir melebihi ketentuan pemerintah. Selain melakukan peneguran, odang memastikan surat izin yang dimiliki koordinator parkir dapat dicabut jika memang melakukan kesalahan patal. Sipta Pondipi memberi tekan. Terima kasih telah menonton!